Halo YouTube, di video ini saya akan coba simulasikan upgrade sound off to level up. Untuk mensimulasikan ini saya membutuhkan MCB sebagai pengaman tegangan, kontaktor dengan mask current 25A dan coil 220. Terminal sound off mask current 10A, stop kontak, dan motor 3 bus yang sudah saya modif menjadi 1 bus dengan beban kerja 2 HP. Oke selanjutnya smartphone yang digunakan sebagai smart switch tang amper sebagai nanti mengukur beban kerja dari motor. Oke, di simulasi ini saya akan coba upgrade sound off menjadi up. Oke, langsung saja ke simulasinya. Oke kita lihat ya wiringnya seperti apa. Selamat menikmati. 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 Oke, untuk wiringnya hanya seperti ini, sangat sederhana. Sedikit saya perjelaskan mengenai wiringnya. Kabel input berasal dari MCB. Oke, terus dilanjutkan ke terminal. Nah, dari terminal di paralel, dari terminal di paralel fase dengan fase, netral dengan netral. Oke, kabel warna biru sebagai netral dan warna hitam sebagai fase. output terminal. Output terminal 2 kabel yaitu warna hitam lebih fasa dan warna biru sebagai netral. Masuk ke kontaktor dan output dari kontaktor masuk ke stop kontak. Nah, dari stop kontak ini nanti beban akan disambungkan. Nah, itu berupa motor lewat stop kontak ini. Oke, dan sound off digunakan sebagai kontrol. Kabel warna merah sebagai input fasa, kabel warna biru sebagai input netral. Outputnya 2 kabel yang warna merah masuk ke koil kontaktor ke A2 dan warna biru masuk ke koil kontaktor A1. Oke, hanya seperti itu untuk wiringnya. Oke, kabel warna kuning ini digunakan sebagai lampu indikator warna hijau. Artinya si kontaktor sudah masuk. Oke, seperti itu ya untuk wiringnya. kliklah, saya coba naikkan MCB-nya. Oke, kita lihat indikator dari lampu warna hijau bergedip. Artinya power sudah masuk ke sound off. Kita bisa coba simulasikan. Untuk simulasikan, saya coba langsung buka smartphone. Cari aplikasi e-wlink. Buka aplikasi e-wlink. Oke, untuk simulasi masuk ke e-wlink. Saya tidak akan bahas lebih lanjut ya. Nanti bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, nanti si sound off ini difungsikan untuk mengontrol kontaktor. Nah, beban dari kontaktor masuk ke kontakt dan lanjutkan ke motor. Coba simulakan. Oh, artinya koil sudah masuk. Untuk wiring sudah benar. Oke, gambar sederhananya seperti itu ya. Beban motor masuk ke kontaktor. Dikontrol menggunakan sound off. Nanti beban kerja motor dihukur menggunakan tang amper. Oke, nanti kita lihat seberapa besar beban kerja dari motor ini. Oke, saya coba simulasikan. Saya colokkan motor ke stop kontak. Oke, saya pasangkan tang amper untuk mengukur ke beban kerja dari motor. Saya selekternya saya setel ke 20 amper. Nanti bisa terbaca berapa beban kerja dari motor. Oke, nanti motor ini dikontrol menggunakan smartphone melalui aplikasi e-wlink. Oke, posisinya off. Kita lihat bareng-bareng seberapa besar beban kerjanya. Terbaca 5,21 dan sekarang 2,58. Oke, masih terbaca 2,58 ya. Tisi motor ini diatur menggunakan sound off melalui smartphone yang sudah terhubung. Oke, seperti itu. Oke, saya coba matikan ya. Nah, situ terbaca 0. Jadi, dengan kapasitas 2 HP itu aman menggunakan kontraktor. Ketika kita langsung menghubungkan dengan sound off, kemungkinan sound off akan bekerja sangat keras sehingga menimbulkan panas pada sound off. Karena untuk beban kerja motor itu lumayan besar. Nah, ini solusi buat teman-teman nih yang pengen upgrade sound off-nya menjadi kapasitas yang lebih besar. Oke, baiklah. Cukup sekian review versi saya. Jika ada yang bertanya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Yow.